Halo, anak-anak. Halo adik-adik apa kabar hari ini Semoga hari ini kalian sehat dan semangat semua ya Pertemu kembali dengan saya Bu Ida disini Kali ini ibu akan bercerita tentang belajar berterima kasih Hayo siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan Nah ya sudah tidak usah berlama-lama lagi Yuk kita simak ceritanya Suatu siang Ana dan Susan sedang bermain di rumah Mereka adalah kakak adik Namun usianya tidak jauh berbeda Hanya berbeda satu tahun saja Ana kelas 1 SD dan Susan teka besar Mereka berdua sangat rukun Senang bermain dan belajar bersama Susan kemarin ibu bilang katanya hari ini bibir laki akan datang ke rumah kita Masa asik kak Iya Susan Wah asik dong Mereka pun kembali bermain sambil menunggu kedatangan bibirati Ana dan Susan memang paling senang dengan bibirati Karena bibirati sangat menyayangi mereka Bibirati sering memberikan hadiah dan oleh-oleh untuk Ana dan Susan Bibi kan biasanya datang membawakan kita oleh-oleh Bulan lalu Bibi membelikanku tas baru Aku suka dengan tas itu Warnanya merah muda Hmm Bulan lalu Aku dibelikan apa ya oleh Bibi? Hmm Oh Aku dibelikan baju baru Tujunya bagus Ada gambar beruangnya Kira-kira hari ini bibir akan membawakan kita oleh-oleh apa ya kak? Tidak tahu Tapi aku sudah ingin sekali makan kue Semoga bibir membawakan kita kue yang enak ya Aku juga mau kue Ya sudah Kita tunggu saja Semoga bibir datang membawa kue Iya-iya Tidak lama kemudian terdengarlah suara pintu rumah mereka diketuk Tok-tok-tok Ana cepat-cepat berdiri dan membuka pintu Lalu terlihat bibirati berdiri di balik pintu dengan barang bawaan yang cukup banyak Horeh Bibi rati datang Bibi rati datang Bibi rati Halo anak-anak manis kesayangan Bibi Ah Bibi kangen sekali rasanya dengan kalian Kami juga kangen dengan Bibi Apa kabar? Bagaimana dengan sekolah kalian? Kami? Baik-baik saja Bibi Sekolah kami juga baik Kami selalu mengejarkan PR yang diberikan oleh ibu guru Wah Anak-anak yang baik Di sekolah tidak pernah nakal kan? Tidak pernah bertengkar dengan teman? Tidak Bibi Cosa juga tidak nakal Takut Karena kalian sudah menjadi anak-anak yang baik Kini Bibi bawakan kue untuk kalian Kue ini kue ini kue coklat kesukaan kalian loh Wah Wah Ternyata Bibi benar membawakan kita kue Ana memang sedang ingin makan kue Bibi Oh ya? Ya sudah Kalian bagi sendiri ya Kuenya kuenya Jangan rebutan Hmm Kuenya enak Manis dan lembut Iya Kuenya enak Kuenya enak sekali Sepertinya aku belum pernah makan kue seenak ini Terima kasih ya Bi Sudah membawakan kami kue coklat kali ini Sama-sama anak Bibi Senang kalau kalian Suka dengan kuenya Kami suka dengan kuenya Bi Ana sudah mengucapkan terima kasih kepada Bibi Tapi berbeda dengan Susan Yang hanya diam saja Tidak mengucapkan terima kasih Susan Kenapa kamu tidak mengucapkan terima kasih kepada Bibi Susan rasa Tidak perlu mengucapkan terima kasih Bibi ratihkan Bibi kita sendiri Sudah biasa kalau Bibi membawakan kita oleh-oleh Tidak boleh begitu Susan Kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapapun Yang telah memberi atau menolong kita Tidak peduli apakah orang itu adalah keluarga kita sendiri Ataupun orang lain Kita tetap harus mengucapkan terima kasih Kita harus menghargai pemberian orang Tapi 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 Bibi kan tidak marah Meskipun Susan tidak mengucapkan terima kasih Bibi memang tidak memarahi kita Karena Bibi sayang dengan kita Tapi tahukah kamu Bahwa sebenarnya di dalam hati Bibi juga sedih Kalau tidak mengucapkan terima kasih Bibi pasti merasa kita tidak menghargai pemberiannya Memangnya kamu mau membuat Bibi sedih Tidak Susan Tidak mau Bibi sedih juga Nah makanya Ayo ucapkan terima kasih kepada Bibi Iya baik Mendengar ucapan terima kasih Susan Bibi rati pun tersenyum Bibi Terima kasih ya Susan sangat menyukai kue coklat bawaan Bibi Susan sayang sama Bibi Sama-sama Kedua anak manis Ya sudah Jangan ribut lagi Nah untuk Susan Lain kali harus selalu mengucapkan terima kasih Kepada semua orang ya Tidak boleh pilih-pilih orang Iya Bibi Susan mengerti Maaf ya Tadi Susan tidak mengucapkan terima kasih kepada Bibi Dan Terima kasih Karena Bibi sudah menasehati Susan Oke anak manis Ayo sekarang siapa yang mau menemani Bibi Mau masak di dapur Aku mau Aku mau Oke yuk Nah adik-adik ingat ya Saat kita menerima sesuatu dari orang lain Kita harus mengucapkan terima kasih Kepada semua orang Tanpa terkecuali Baik itu adalah orang tua Saudara Keluarga Teman Ataupun orang lain Ucapan terima kasih kita Itu sangat berarti loh Bagi orang lain Karena dapat membuat mereka Merasa dihargai Jadi Jangan lupa ya Selalu ucapkan terima kasih Berkata terima kasih Itu sangat mudah Nah Sekian cerita dari Bu Ida Di video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan cerita yang menarik lainnya Dadah Dadah Di-adi Sudah Dibu'n N Hannu Dibu'n 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 Terima kasih.